Intro Muter Lah, kenapa muter? Lo jalan bener gak? Yaudah muter, muter Ya udah kasih jalan lo muter aja dulu Yaudah muter Lawan arah ketika berkendara seolah menjadi kebiasaan bagi sebagian pengguna jalan Meski negatif dan melanggar aturan lalu lintas Perilaku tersebut masih saja sering terjadi Alasan melakukan hal ini biasanya karena ingin mempersikat waktu perjalanan Padahal seperti yang kita ketahui Melawan arah selalu lintas bisa membahayakan pengguna jalan lain Tak jarang yang berujung konflik antar sesama pengguna jalan Parahnya, pengendara yang melanggar lalu lintas ini kerap tidak terima jika ditegur Lantas bagaimana kejadiannya? Berikut info Nesya akan merangkum Aksi pengendara tidak terima ditegur karena lawan arah Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya Seorang wanita mengamuk saat dirinya ditegur karena melawan arah di salah satu jalan raya Bukannya mengaku salah Wanita itu justru makin marah kepada pria yang menegurnya Wanita itu bahkan melempar uang koin kepada pria tersebut sebagai bentuk amukannya Wanita tak terima ditegur karena melawan arah Pengendara mobil nekat melawan arah di jalan yang sempit Akan tetapi pengendara itu tidak malu telah berbuat salah Justru malah naik pitam dan memaki pengendara lainnya yang hendak melintas Tak hanya marah, pengemud yang melawan arah tersebut juga memaki dan merusak spion mobil Untungnya ada pengendara lain yang menengahi keributan tersebut Lihat Udah lewat aja mas, lewat aja? Iya, iya Udah lewat aja Udah lewat aja Udah lewat aja Lewat 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 Ialah Mentangan ya Ya, menangan ya Mentangan ya Iya, iya Siap malu ini Banyak macet Banyak macet Udah, udah Udah mudah Mundur, mundur Kamu Saya sudah ngalah Kamu lewat, lewat aja Ini saya mau lewat Lihat deh Tuh Belakuan Udah lawan arah, salah Kalah Yulat I muscles Me same Mete biarin Pak dia dengan aku bener-bener lu mau lihat ktp gue anjing mobil gue ditabrak masalahnya pemotor yang sedang berboncengan nekat melawan arus lalu lintas di perlintasan kereta api kota Bandung pemotor tersebut awalnya hendak melawan arus namun pengendara mobil yang berlawanan arah hingga memberi jalan bukannya merasa bersalah atau meminta maaf sopir mobil itu malah dimaki oleh pengendara motor tersebut makian itu dilontarkan setelah diingatkan oleh sopir mobil agar tertip berlalu lintas dia yang salah dia yang galak gede simte neng gede simte gimana aku ngomong dote aku dilati-lati kita ngasih kita ngasih kita ngasih kita ngasih kita ngasih eh s**t udah gak punya sim ngambek dia yang salah dia yang galak bu aslimu ha? emang gimana dia bu seorang pengendara motor diingatkan pengguna jalan lain karena melawan arah namun bukan langsung putar balik si pengendara motor malah ngamuk pengendara motor tersebut justru menabrakan motornya ke pengendara yang menegurnya adu mulut pun sempat terjadi hingga pada akhirnya pengendara motor yang melawan arus tadi memilih untuk putar balik dan kembali ke lajur yang benar muter muter lah ngapa muter lu jalan bener gak? yaudah muter muter yaudah muter 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 nah gitu baru udah lewat canak bener seorang pengendara sepeda motor yang melawan arus ditegur oleh petugas dinas perhubungan niatnya ingin memberikan teguran petugas di suhuk malah dimarahi oleh pengendara sepeda motor yang merupakan seorang mama perdebatan pun terjadi hingga akhirnya petugas di suhuk itu mengalah dan membiarkan mama tersebut melintas melawan arus petugas di suhuk malah Pengemudi mobil Toyota Innova melaju di jalur berlawanan arah. Alah hasil, mobil lain yang melaju dari arah yang benar tidak bisa melintas karena jalan yang sempit. Anehnya, pengemudi mobil yang melawan arah tersebut justru marah. Pengemudi Innova itu turun untuk mengambil botol yang ada di tepi jalan dan menghampiri pengemudi mobil yang tak mau memberi akses kepadanya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!